Masa PSBB transisi perpanjangan atau fase 2 di DKI Jakarta akan berakhir pada 16 Juli besok. Namun hingga menjelang batas akhir PSBB transisi perpanjangan, kasus COVID-19 di DKI Jakarta belum sepenuhnya terkendali. Jumlah pertambahan kasus baru COVID-19 di DKI Jakarta masih tinggi. Pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi di Jakarta telah berlangsung sejak 5 Juni 2020. PSBB transisi yang seharusnya berakhir pada 2 Juli 2020 lalu akhirnya diperpanjang selama 14 hari sampai 16 Juli 2020. Di masa PSBB transisi ini, Pemprov DKI memberikan banyak pelonggaran terutama di sektor usaha. Pelonggaran diberikan karena angka reproduksi penularan COVID-19 di Jakarta berada di angka 1. Selama masa PSBB transisi jumlah kasus baru COVID-19 di Jakarta yang dilaporkan, tiap harinya masih fluktuatif. Meskipun demikian, grafik kasus harian COVID-19 pada masa transisi cenderung menanjak. Bahkan laporan kasus harian tertinggi sejak munculnya kasus perdana di Ibu Kota beberapa kali tercatat pada masa transisi. Pada 9 Juni 2020, tercatat ada 239 kasus baru yang dilaporkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Jumlah ini menjadi yang tertinggi sejak munculnya kasus perdana pada awal Maret 2020. Pada 5 Juli 2020, kasus baru yang dilaporkan melampaui jumlah kasus pada 9 Juni, yaitu 256 kasus baru. Bahkan di pekan jelang masa PSBB transisi perpanjangan terakhir, Provinsi DKI Jakarta bahkan tiga kali memecahkan rekor penambahan kasus COVID-19. Penambahan kasus itu terjadi pada 8 Juli, 11 Juli, dan 12 Juli. Pada 8 Juli, laporan jumlah kasus baru COVID-19 tercatat 344 orang. Kemudian pada 11 Juli lalu, laporan kasus baru COVID-19 melampaui catatan tertinggi sebelumnya dengan 359 kasus. Terakhir, laporan kasus baru pada 12 Juli kembali menjadi yang tertinggi. Ada 404 kasus baru yang dilaporkan Pemprov DKI Jakarta, melampaui jumlah kasus baru pada hari sebelumnya. Lonjakan kasus tersebut juga membuat positivity rate COVID-19 meningkat dua kali lipat. Pada tanggal 12 Juli, positivity rate DKI Jakarta berada di level 10,5 persen. Padahal sebelumnya selalu berada di bawah angka 5 persen. Yang menarik dari data COVID-19 di DKI Jakarta, mereka yang dinyatakan positif COVID-19, 66 persen diantaranya tidak mengalami kejala. Mereka baru ketahuan terpapar COVID-19 setelah menjalani tes COVID-19. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswadar, menyatakan, tingginya lonjakan kasus baru positif COVID-19 menjadi peringatan bagi warga Jakarta untuk lebih disiplin dan waspada pada masa PSBB transisi. Jika kasus COVID-19 di Jakarta terus melonjak, Pemprov DKI akan menghapus segala pelonggaran yang dilakukan selama masa transisi.